Intro Ya keluarga Nisya kembali lagi di kumpul keluarga Masih bersama saya Astia Dika dan juga Mbak Ayu Masih membahas tentang mom shaming Kita coba akan berbincang dengan salah satu ibu Yang mungkin pernah punya pengalaman tentang mom shaming Atau mungkin berbagi cerita tentang beberapa hal Masukan dari orang lain yang membuat dia tidak nyaman Kita sapa dulu ya Ada Ibu Anissa Steviani Halo Ibu Halo Mbak Dika dan Mbak Ayu Apa kabar? Baik Oke luar biasa Mbak Anissa ini kita lagi ngobrol tentang mom shaming Kalau Mbak Anissa sendiri kalau kita lihat ini masih muda Mungkin baru punya putra atau putri yang usianya baru beberapa tahun gitu Mbak Lita gitu ya Gak dong Anakku udah umur 6 tahun loh Kelihatan awet muda gitu ya Oke sebagai mama muda, mama milenial Kalau mama yang mungkin masih punya anak usia emas gitu ya Dan pastinya akan jadi sorotan banyak orang Sering gak sih mendapatkan masukan atau kritikan yang justru merasa membuat Mbak Anissa sendiri tidak nyaman? Iya jadi kondisinya kalau 6 tahun yang lalu itu belum sebebas sekarang ya Sekarang orang-orang kalau ada satu orang yang mom shaming pasti ada yang belain lah Pasti ada yang jangan kayak gitu Mbak, gak boleh kayak gitu Mbak gitu Nah tapi kalau 6 tahun yang lalu tuh belum kayak gitu 6 tahun yang lalu kalau belum di Instagram juga sebenarnya waktu itu aku masih di blog Kalau ada orang yang komentar negatif itu tuh biasanya malah terpancing tuh orang lain Jadi semua orang malah jadi ikut-ikutan Iya nih bener juga, bener juga gitu Tapi kalau ditanya kapan momen pertama mom shaming Kalau sebelum jadi ibu nih ya Waktu itu aku baru nikah, belum sampai 1 bulan lah ya nikah Terus lagi sholat idul fitri apa sholat idul adha gitu aku lupa Terus ada seorang ibu nih disebelah aku tetangga sebenarnya Ngomongnya gini Belum hamil ya Mbak gitu Kenapa suaminya kurang jos ya Ini pertama kalinya gitu ya setelah aku menikah Ternyata komentar ibu-ibu tuh bisa se-cringe itu gitu ya Kau semenyebalkan itu gitu Tapi aku belum tahu bahwa setelah menjadi ibu dan anaknya lahir Itu komentar-komentarnya jauh jadi lebih jahat gitu Apalagi waktu itu kondisinya anakku di daycare Karena aku masih kerja full time sampai sekarang Jadi usia dia 3 bulan itu dia udah masuk daycare Itu setiap kali ketemu orang Mau keluarga, mau temen, mau siapapun yang gak kenal Komentarnya pasti Hah enak 3 bulan kalau masukin daycare Tega banget nanti diapain lah disiksa ini itu segala macem gitu Sementara kondisinya orang tuaku dan mertuaku ada di luar kota Jadi memang kami di Jakarta sebatang kara ya Hanya bertiga sama suami dan anakku Jadi memang daycare adalah opsi paling masuk akal gitu Karena secara logika ada CCTV Terus juga mbaknya tuh bersama-sama gitu ya Agak kurang logis bagi kodain suami hanya untuk manganeni ke rumah Terus gak ada yang jaga gitu Jadi tapi orang-orang tetep aja Kasian ini itu, ini itu gitu Sampai di titik aku mikir Ini kayaknya kalaupun gue resign ya Untuk jagain anak Pasti tetep ada aja orang yang julid dengan Aku resign sayang banget Udah kuliah tinggi-tinggi malah cuma jadi ibu rumah tangga gitu Jadi di titik aku menyadari bahwa semua orang akan berkomentar Apapun pilihanku jadi lebih damai aja sih Oke kalau kita lihat memang mungkin ini satu masukan yang buat kita merasa tidak nyaman juga gitu ya Tapi bagaimana mbak Anissa saat itu menghadapinya Apakah didiamkan saja atau memang ada reaksi tertentu untuk bisa membuat mereka Udah deh jangan komentar dulu deh mbak gitu Jadi pada intinya aku bukan tipe orang yang diem Kan ada tuh ibu-ibu yang kalau diomongin sama orang lain tuh langsung kayak Oh iya ya bener juga ya Jangan-jangan emang aku yang salah gitu Tapi kalau aku karena memang udah diskusi sama suami juga Jadi yakin banget bahwa keputusannya adalah keputusan terbaik yang bisa kami kasih Jadi jadinya biasanya aku lawan tergantung semenyebalkan apa orang itu Kan ada ya orang-orang yang nadanya tuh memang mau julid aja gitu Mau menjatuhkan Nah kalau orangnya kayak gitu biasanya aku bantah dengan kayak Oh iya emang anak kamu dimana? Kalau di daycare tuh gini-gini-gini loh Terus juga bisa dengan dikasih data bahwa Kekerasan pada anak itu lebih tinggi dari neni di rumah dibandingkan di daycare Jadi kalau kita lihat kasus daycare itu sedikit banget anak yang disiksa dibanding dengan neni di rumah Jadi bener-bener aku challenge gitu orangnya Emang tau apa kamu tentang daycare gitu Tapi ada juga orang-orang yang bertanya out of curiosity gitu loh Hanya cuman penasaran Oh emang aman ya? Emang gak apa-apa ya? Kalau kayak gitu sih aku jawab baik juga dengan Aman kok gak apa-apa gitu Dijelaskan bahwa ya daycare itu aman gitu Again ini kondisinya 6 tahun yang lalu Nyari daycare aja tuh susah banget bahkan di Jakarta Kalau sekarang sih kayaknya orang udah lebih terbuka ya soal daycare ini Tapi ya paling berat sih waktu itu Karena aku juga mikir nih anak baru umur 3 bulan udah ditinggalin daycare Emang kenapa-kenapa ya gitu Padahal setelah anakku sekarang umur 6 tahun ya Justru gak kenapa-kenapa ninggalin anak 3 bulan di daycare Dia juga belum ngerti Dia juga belum paham ibunya yang mana gitu kan Dia gak ngerti-ngerti banget Belum ngerti perpisahan gitu Justru kalau sekarang udah gede aku jadi malah mikir ulang sih Kalau harus taruh anak di daycare Karena dia udah paham artinya perpisahan gitu kan Oke jadi memang akhirnya dengan jenis Mbak Anissa yang fight gitu ya Ini akan dijelaskan secara rinci fakta-faktanya Untuk bisa paling tidak meredam masukan atau kritikan yang tidak nyaman Mbak Ayu kalau dilihat apa yang dilakukan Mbak Anissa ini Sebenarnya adalah satu bentuk perlawanan dari mom shaming yang dia terima Apalagi ternyata ini 6 tahun lalu loh gitu ya Ternyata baru mungkin baru jadi perbincangan di tahun 2020 ini Menurut Mbak Ayu sendiri seperti apa Jadi kalau memang kita menjawab orang yang kemudian memberikan kritik terhadap kita gitu kan Itu sebetulnya berbalik kepada kita sebagai individu Memang punya hak untuk memberikan jawaban atas apa yang disampaikan oleh orang tersebut gitu Cuma memang ada orang beberapa benar apa yang disampaikan Mbak Anissa tadi Ada orang yang menyampaikan kritik karena ya pengen mengkritik aja gitu Justru karena itu menjadi isu pribadinya dia yang kemudian tidak bisa dia solve dengan baik Pada akhirnya melihat orang seperti itu kemudian isu itu dinaikan Padahal sebetulnya buat orang yang dikritik ini gak ada isu apa-apa Terkait dengan naruh anak di daycare itu gak ada isu apa-apa Artinya adalah permasalahan memang ada pada individu yang mengkritik itu sendiri Tapi dia juga memang individu-individu yang menanyakan itu ya emang pengen tahu gitu Saya pengen tahu sebenarnya di daycare itu seperti apa sih Aman gak saya juga mungkin punya pertimbangan untuk menitipkan anak saya di daycare juga Tapi masih ragu gitu kan Nah disitu kan sebetulnya si moms ini juga punya kemampuan lah untuk membaca Mana sebetulnya memang betul-betul orang ingin menggali informasi dan tahu Sama orang yang memang sebetulnya dia bermasalah dengan isu pribadi dirinya dia sendiri Dan kemudian justru venting out emosinya ke orang lain gitu kan As long as itu membuat si moms merasa lebih baik gitu kan Daripada kemudian dia merasa oh ditahan terus-terusan gitu kan Sampai pada akhirnya memendam semua itu gitu kan Justru membuat secara psikologis tidak nyaman Akhirnya malah meragukan kemampuan diri Meragukan keputusan-keputusan yang sudah diambil bersama dengan pasangan gitu kan Ya gak apa-apa gitu Sepanjang kita menyampaikannya juga dengan cara yang asertif Yang baik gitu yang kemudian berniat atau punya satu intensi positif sebetulnya Untuk mengedukasi orang yang kita anggap saja mungkin dia kurang memahami hal tersebut Ya gitu jadi lebih kayak edukasi sendiri mungkin orang ini benar-benar tidak tahu dan mau tahu gitu ya Mbak Anisam disini ada Mbak Ayu Mungkin ada yang ingin ditanyakan kah atau ada berbagi pengalaman sendiri yang membuat mungkin masih kurang nyaman nih Dan harus menghadapinya dengan cara apa ya kalau ada masukan atau kritikan yang membuat kita merasa kurang enak gitu Ya jadi kalau aku sendiri itu kan sebenarnya dari keluarga itu gak ada masalah ya Maksudnya orangtuaku, mertuaku itu bukan tipe yang kritik Apalagi overkritik gitu ya Percaya aja gitu Dan aku juga tipe ibu yang mengajak orangtua dan mertua belajar bersama gitu Jadi misalnya aku ikut seminar parenting itu aku ajak ibu aku gitu biar ibu aku dengar juga parenting 2020 tuh gini loh gitu Karena kalau gak begitu biasanya ada gap kan Ada gap antara pengetahuan aku sekarang dan pengetahuan ibu aku dulu Nah tapi yang paling sering dicurhati nih baik di Instagram ataupun di blog aku adalah Mereka yang bertanya kalau tidak bisa menghindar dari orangtua atau mertua yang satu rumah Jadi orangtua atau mertuanya tuh merasa pola parenting mereka yang paling benar dan memaksakan pada cucunya gitu Jadi orangtua itu tidak bisa dihindari karena satu rumah Nah itu gimana tuh Mbak Ayu karena aku sering banget benar-benar sering banget ditanya kayak gitu Wow ini sulit nih ya Memang katanya ada riset juga yang sampaikan bahwa mom shaming ini sering kali dilakukan justru oleh orang-orang yang terdekat Yang mungkin benar kata Mbak Anissa tadi ada gap antara pola pengasuhan yang dulu sama yang sekarang gitu kan Sehingga memang sulit untuk dibenerin karena memang ya orangtua juga merasa saya mendidik kamu dengan baik dan benar kok Buktinya bisa jadikan seperti ini berarti kan gak ada yang salah dong dengan pola didikan saya gitu kan Nah kalau kemudian berbicara mengenai itu satu yang paling penting adalah mencoba untuk mengkomunikasikan Jadi apa namanya orangtua juga anggaplah orangtua melakukan itu karena memang tidak mengetahui apa sebetulnya yang berkembang sekarang terjadi gitu kan Mungkin kalau beberapa waktu yang lalu anak nangis dibilang oh gak boleh nangis Sementara sekarang kan pengetahuan tentang kemampuan emosi, tentang kepekaan emosi justru harus digali Biarin anak nangis gitu tapi dia bisa mengekspresikan emosinya dengan baik dengan tepat gitu kan Nah hal seperti itu gitu kan mungkin terjadi perbedaan Anggaplah kita bisa menganggap bahwa orangtua kita ini mungkin kurang paham terhadap apa yang menjadi perkembangan dari pengasuhan saat ini Nah terus caranya gimana ya caranya adalah pelan-pelan untuk dibuat paham Dengan cara yang sehalus mungkin mulai dari tadi benar diajak seminar bareng Diajak nonton acara yang seperti ini sama-sama gitu kan Kemudian ajak juga mungkin orangtua kita untuk ngobrol-ngobrol bareng amat teman-teman kita Oh si anaknya ini juga ternyata sama loh mas seperti ini, si anaknya ini juga sama, si anaknya ini juga ternyata begini Oh ini ternyata hal yang lazim ya dilakukan sekarang gitu bukan suatu hal yang oh memang modelnya seperti ini Jadi paparkan orangtua dipaparkan dengan pengetahuan-pengetahuan terbaru Sehingga bisa membuka insight dari orangtua sendiri bahwa oh ternyata ini benar, oh ternyata ini memang tidak tepat atau tidak sesuai Nah kalau kemudian memang sulit banget untuk itu dilakukan seperti apa ya kembali lagi kepada si ibu sendiri Kembali lagi kepada si ibu sendiri bahwa kita tidak pernah bisa mengontrol apa yang memang orang lain akan sampaikan kepada kita Termasuk juga apa yang orangtua akan nilai tentang apa keputusan yang kita ambil Kita tidak pernah bisa kontrol, orangtua harus selalu setuju dan mendukung keputusan kita gitu kan Nah kalau memang ternyata faktanya adalah tidak setuju gitu ya kita melakukan apa yang bisa kita kontrol saja Ya apa itu ya mengkomunikasikan, membicarakan dengan orangtua baik gitu kan Tapi kita mengharapkan orangtua akan selalu supporting kita ya mungkin akan agak sulit gitu Apalagi untuk tiba-tiba orangtua tertentu ya Butuh waktu kayaknya Ya mungkin gak mudah untuk kemudian menerima informasi baru dan mendapatkan masukan gitu Jadi paling tidak kita, ya komunikasi yang baik ini akan jadi solusi untuk semua hal sebenarnya ya Oke Mbak Anissa terima kasih banyak sudah berbagi cerita mungkin bisa jadi inspirasi untuk menjawab teman-teman pertanyaan teman-teman di blog ataupun di Instagramnya ya Iya thank you Mbak Ayu Oke salam buat si kecil ya, tetap jaga kesehatan Iya thank you Mbak Dika Oke seru banget ternyata ya dan ini pastinya banyak sekali bentuknya karena datangnya mom shaming dari berbagai hal bisa terjadi Dan cara kita mengatasinya pun berbeda-beda Ini Kak Tim kita bahas nanti satu persatu tapi selagi dengan berikut ya Mbak Ayu ya Nah keluarga Indonesia makin seru perbincangan kita karena itu jangan kemana-mana tetap bersama kami di Kumpul Keluarga